Untuk terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto kembali dikelar hari ini. Sebanyak 9 saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pangadilan Tipikor Jakarta, termasuk Muhammad Nazarudin. Dari 9 saksi tersebut, 6 orang diantaranya adalah orang-orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Setia Novanto. Bahkan orang-orang tersebut mengaku tidak mengenal Setia Novanto. Sementara 3 orang lainnya adalah rekan-rekan kerja Setia Novanto pada saat proyek KTP elektronik bergulir di DPR. Mereka adalah mantan pimpinan badan anggaran DPR, Melkias Markus Mekeng, mantan bedahara umum Partai Demokrat yang juga mantan anggota banggar Muhammad Nazarudin dan anggota komisi 2 DPR dari fraksi PD Perjuangan Arief Vibowo. Mantan bedah umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin kembali menyebut Gubernur Jawa Tegah Ganjar, Pranowo, menerima aliran dana proyek KTP elektronik. Di depan Majelis Hakim Nazarudin juga menyindir mantan ketua umum Partai Demokrat, Anas Kru Baningrum, yang kerap memberikan pernyataan tidak benar. Ya waktu itu ya pas diserahkan pas ke Pak apa ya ada. Siapa? Pak Ganjar ya ada. Pak Ganjar ya? Ya itu waktu memang ada yang mana. Kemarin Pak Ganjar kalau mati-matian dia tidak nerima katanya itu. Gimana saudara ini? Saya tutup pada pihak. Ada ya? Saudara lihat sendiri ya? Berapa itu? Tapi tidak saudara tahu jumlahnya ya? Tidak. Saudara dengar sendiri ketika Saudara Anas yang ketua praksi saudara dia katakan juga tidak kenal dengan Andi Agustinus. Ini gimana ini? Kalau Mas Anas yang mulai dari kasusnya semua yang sudah ponis pun dia bilang dia tidak kenal. Oh iya gitu ya? Kalau ada satu rupiah aja terima uang dia tersumpah gantung di Monas. Kasusnya kan udah putus. Tapi kan belum gantung diri juga. Sekarang kami ajak Anda untuk memantau jalannya persediaan kasus korupsi KTP elektronik. Bersama dengan rekan Eva Wondo di Pengadilan TIPKOR Jakarta. Eva apa saja keterangan yang digali Majelis Hakim dari Nazarudin? Ya Zelfia Majelis Hakim Pengadilan TIPKOR dan Jaksa Penuntut Umum KPK tadi menggali sejumlah hal dari saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK yakni mantan Bendara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Salah satu poin yang tadi digali oleh Majelis Hakim dan JPU KPK adalah terkait peran dari terdakwa kasus dugaan korupsi proyek IKTP yang juga merupakan mantan ketua umum Partai Golkar, Setia Novanto. Namun saat Majelis Hakim dan JPU KPK menanyai Muhammad Nazarudin terkait dengan peran Setia Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek IKTP, Muhammad Nazarudin lebih banyak menyatakan ia lupa. Atas keterangan yang ia sampaikan lebih banyak menyatakan lupa, maka tadi Hakim Anwar menegur Muhammad Nazarudin dan menyatakan bahwa ada sikap inkonsisten atau tidak konsisten dari Muhammad Nazarudin antara keterangan di persidangan pada hari ini dengan berkas acara pemeriksaan Nazarudin yang pernah disampaikan ke KPK beberapa waktu yang lalu. Dalam BAP ini Nazarudin menyatakan bahwa Setia Novanto terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek IKTP, bahkan dalam BAP Muhammad Nazarudin juga disebutkan ada pembagian fee untuk mantan ketua DPR RI tersebut. Kita simak kutipan persidangan yang berlangsung di pengadilan Tipikor Jakarta. Terhadap rehasilisasi pembagian keunan sebesar 2,558 sebagai keuntungan 49 persen untuk kepentingan DPR RI dilakukan di ruang kerja ketua praksi Golkar Setia Novanto di lantai 12 gedung DPR RI di ruangan Ignatius Mulyono, di ruang kerja Hairuman Arhab dan di ruang Mustapu ini. Ini bagaimana keterangan Sudara ini? Lupa sekali yang boleh. Nah jangan lupa ini tegas keterangan Sudara. Sudah dua kali, tiga kali Sudara bukan sidang. Benar tidak ini keterangan Sudara? Lupa sekali yang boleh. Terus bagaimana jadinya ini? Ya lupa yang boleh. Bukan. Ini keterangan Sudara saya bacakan. Pada sebelumnya juga Sudara memberikan keterangan Sudara yang akan. Giliran terdakwa itu ada Sudara yang tidak mau menyebut. Gimana Sudara? Ya saat ini Muhammad Nazaruddin telah selesai diperdengarkan keterangannya di pengadilan Tipikor Jakarta. Selain tadi Muhammad Nazaruddin, ada dua saksi lain yang diperdengarkan keterangannya setiap bersamaan. Yakni mantan ketua bagat DPR RI Melkias, Marcus Mekeng. Dan juga ada mantan anggota komisi 2 DPR RI, Ariefi Bowo. Zilvia. Eva, mengapa Nazaruddin ini sering mengaku lupa ketika ditanya soal keterlibatan Novanto, tetapi mengingat jelas keterlibatan Ganjar Pranowo dan juga Marcus Mekeng? Ya, Zilvia ini pun yang menjadi pertanyaan tadi dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor serta Jaksa Penuntut Umum KPK. Mengapa Muhammad Nazaruddin langsung menyatakan lupa ketika ditanyai terkait dengan peran terdakwa Setia Novanto, tetapi mengingat jelas apa atau keterangan terkait dengan Ganjar Pranowo dan juga anggota DPR lain. Kami pun tadi mencoba menggali keterangan dari Muhammad Nazaruddin usai persidangan, apakah apa kemudian yang menyebabkan Muhammad Nazaruddin lebih banyak berkata lupa ketika ditanyai terkait Setia Novanto, apakah ada tekanan atau apa sebenarnya penyebabnya? Dan tadi Muhammad Nazaruddin menyatakan ia lebih banyak diam dan ia mengungkapkan bahwa tetap akan mendukung KPK. Kita simak pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Nazaruddin berikut ini. Selalu jawab lupa, kenapa Pak? Apakah ada tekanan dari Pak Setok di Sukarnis? Yang mending ini kita percayakan sama KPK lah. Apakah itu menyatakan bahwa proyek ini diatur? Dan Pak Anad Pak, kenapa menjawab lupa? Lebih banyak lupa Pak. Ya, terkait dengan pernyataan Muhammad Nazaruddin yang lebih banyak lupa terkait dengan peran Setia Novanto ini bertolak belakang dengan apa yang pernah disampaikan oleh Muhammad Nazaruddin sekitar tahun 2013 yang lalu. Silvia saat itu, Muhammad Nazaruddin dengan lantang menyebut bahwa Setia Novanto terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek IKTP. Bahkan saat itu, sebelum Setia Novanto menjadi terdakwa, Muhammad Nazaruddin menyatakan bahwa mengetahui Setia Novanto ini pernah menerima uang 500 ribu dolar Amerika Serikat di lantai 12 atau kantor Setia Novanto di gedung DPR RI, kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Sementara saat ini, sidang tengah diskors dan sesuatu lagi akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari 6 saksi lain dari pihak swasta yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum KPK. Silvia, kembalikan Anda di studio. Eva Wang, dua berlaporkan langsung dari pengadilan Tipkor Jakarta. Selanjutkan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa Setia Novanto termasuk mantan berdara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan mantan ketua bangkar DPR Mbak Kias Farkus Bekeng. Nazaruddin kembali merekaskan adanya aliran dana dari proyek KTP elektronik ke sejumlah anggota Dewan. Dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa mantan ketua DPR dan mantan ketua umum Partai Kolkar Setia Novanto jaksa penuntut umum KPK menghadirkan 9 orang saksi. Tiga saksi diantaranya adalah mantan bendara umum Partai Demokrat M. Nazaruddin, mantan ketua bangkar Melkias Markus Bekeng dan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arief Vipowo. Kepada menjelis hakim, Nazaruddin menyatakan adanya aliran dana dari proyek KTP elektronik ke sejumlah anggota DPR saat itu, termasuk Genjar Pranowo. Nazaruddin juga menyebut uang untuk mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebesar 300 miliar rupiah diserahkan langsung oleh Andina Rogong di ruang kerjanya. Menurut Nazaruddin, uang ini untuk kepentingan proses pencalonan Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat. Itu dipakai untuk apa? Kongres, ya. Kongres? Seluruhnya? Ya, untuk waktu itu, untuk Mas Anas jadi ketua umum itu habis uangnya 296 miliar. Sudah ada di putusan pengadilan yang sebelumnya, DPC-DPC-nya dipanggil, benar DPC-nya menerima 30 ribu dolar, 25 ribu dolar. Sudara punya catatannya? Ada yang boleh. Penerimaan? Ada untuk DPC-DPC? Pengeluaran? Untuk DPC-DPC ada yang boleh. Terus dari mana sumber itu? Ada yang boleh. Ditulis sumbernya dari mana? Ditulis semua yang boleh. Sementara itu, mantan ketua banggar DPR Melkias Marcus Mekeng membantah dirinya telah menerima uang dari Nazaruddin terkait proyek pengadaan KTP Elektronik. Marcus Mekeng menyebut apa yang disampaikan Nazaruddin sebagai hayalan. Jadi saya tidak pernah berhubungan dengan urusan IKTP. Saya tidak pernah membahas itu. Di dalam badan anggaran tidak pernah ada satu pun risalah rapat tentang IKTP. Tiba-tiba ada orang baik kayak Nazaruddin ngasih uang gitu. Jadi ini hayalan. Dan yang saya tahu, sonda agar anggaran di DPR itu adalah Nazaruddin. Karena semua perkara-perkara anggaran pasti ada narus untuk Nazaruddin. Pada kesaksian sebelumnya, Nazaruddin menyebut proyek KTP Elektronik telah diatur sejak proses penganggaran hingga tahap pengadaannya. Kepada menjelis hakim, Nazaruddin menyatakan sebanyak 30% fee proyek KTP Elektronik dibagikan ke beberapa orang, termasuk dirinya dan sejumlah anggota DPR lainnya. Dari Jakarta, Trianisya, Nikenri Wu, Metro TV. Sementara itu, Setia Novanto menyebut Muhammad Nazaruddin kerap berbohong dalam memberikan kesaksian. Setia Novanto menanggapi kehadiran Muhammad Nazaruddin sebagai saksi kasus korupsi KTP Elektronik di pengadilan TIPIKOR hari ini. Nama Nazaruddin sempat terlihat dalam catatan buku hitam Setia Novanto. Saat ditanya media, apakah Setia Novanto akan membongkar peran Nazaruddin? Setia Novanto malah menyinggung nama Melkias Markus Bekeng. Hari ini, Markus Bekeng juga ikut dihadirkan sebagai saksi. Setia Novanto mengatakan kehadiran Bekeng yang merupakan mantan ketua banggar saat proyek KTP Elektronik bergulir, penting dalam persidangan. Setia Novanto menyinggung nama Melkias Markus Bekeng